Oke coy, untuk video kali ini kita bakal main martis lagi ya coy ya Soalnya kemarin tuh saya baru bahas sekali ya tentang 5 strategi wajib martis coy Itu disitu ada build, ada combo skill, ada pemanfaatan pasif Pokoknya udah lengkap saya jelaskan disitu ya teman-teman ya Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian tonton aja Disitu saya juga kasih emblem serta build terbaiknya gitu intinya ya teman-teman ya Jadi kalian tonton aja bagi kalian yang belum nonton Kalian bisa klik di link pojok kanan atas atau baca di kolom deskripsi coy Jadi setelah nonton video ini, baca deskripsi, kalian klik aja linknya ya teman-teman ya Oke kita langsung ke XP lane aja, aduh ini sunnya malah ke XP coy Yaudah lah terserah dia aja ya teman-teman ya, kita ngalah aja Soalnya saya tuh pengen yang lebih menantang gitu coy Jumpa si alpha, ini jumpa sama si cloud ya jelas kita bantai ya teman-teman ya Jadi gini coy, di video kali ini saya bakal bahas apa ya coy ya Masalah rotasi coy, rotasi dan satu lagi pemahaman damage jatuhnya ya coy ya Biar kalian tuh lebih paham soal damage martis Jadi ini kita lebih bahas ke mikronya ya teman-teman ya Santai-santai, kalem Oke langsung kita killing saja cloudnya disini bung Congkel, super sekali coy Cok, kena congkel-congkel pantatnya sampai terbang-terbang gitu ya teman-teman ya Kalem-kalem, oke kita dapat level 2 duluan Santai, nice Santai-santai Kita langsung rotasi aja coy, pas banget ini musuhnya barbar ya coy ya Enak banget kalo pake martis tuh musuhnya sosok barbar gitu Atau tim kita tuh barbar Ini positif, flicker, kunci TAP, TAP, TAP Meninggalnya saja dengan saat fantastis, wonderful, eksklusif ya teman-teman ya Nah untuk rotasi tuh sebenernya kayak gini aja teman-teman Kalo ada musuh yang barbar atau tim kalian barbar Ini ngapain positif coy, ngapa-ngapa Aduh dia ada stun, kita cungkil sekali dan super sekali Oh gak bisa dipaksa bro, gak bisa dipaksa Cloudernya ini bakal rotasi nih coy, nah kan nampak coy Dia hilang dari mark, tapi dia sok-sokan ini Sini, 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 kita cungkil, cungkil, cungkil Aduh, dia masih bisa nge-blink ya teman-teman ya Santai-santai, jadi enaknya gitu coy Rotasinya itu coy, kalo untuk martis ini ya teman-teman ya Kalian lihat, kalo tim kalian barbar, kalian tuh level 2 udah bisa bantu barbar Tapi kalo musuhnya yang barbar, nah itu juga kalian udah bisa bantu tim 1 kalian coy Itu udah positif lah Yang kena skill-skill kalian itu udah pasti mati coy Gak bisa kabur, abis itu dibantu, digebukin sama tim-tim kita Yaudah coy, kencret Martis itu damage di awalnya tuh gak ngotak coy Dia ini termasuk hero early game ya teman-teman ya Tapi ketika masuk late game, menurut saya itu dia agak kurang joss gitu ya teman-teman Jadi sebisa mungkin ya, kalian kalo mau pake martis ini, mainnya itu main cepat Kecuali memang tim-tim kalian itu ada beberapa hero yang mendukung banget untuk permainan di late game gitu ya teman-teman ya Saya harap bisa dipahami sih Nah, nice, kita dapet kelomangnya Kita bakal cari level 4 dulu coy Gue minta farmingannya dulu ya, si cloudenya Eh kok cloudenya, siapa namanya, grengger Biar gue dapet level 4 gitu ya, santai Nice, kita udah dapet level 4 Ini kayaknya mereka barbar ini coy, dimit itu kayaknya war terus dari tadi ya teman-teman ya Coba kita takut-takuti dulu cloudenya sambil nge-clear minion Langsung kita giling saja bung Oke, kita clear Habis itu kita langsung rotasi coy Santai-santai, oke terjadi war di area turtle bung Dan super sekali grenggernya sekarat Cok, cukup ras sama Apanya ini ngapain bro, bro Aduh, udah gak masalah, gak masalah Gak ditengok kornya gitu loh Kalau ini sini, 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 sini Gak berani dia coy, takut dia kena sungkit ya teman-temannya Ini bisa sih langsung kita flicker-kan aja TAS, super sekali Aduh, kemana gue gak akan skill 2-nya Cok, cok Astaga, santai, santai, santai Tenang, tenang Aduh, udah kebuang flicker gue sia-sia ya teman-teman ya Kalem, ike Aduh, gak bisa coy Nah, jadi kalau skill 1-nya ini coy Kalau kena skill 1-nya Itu belum tentu kalian tuh bisa ngenakan skill 2-nya ya teman-teman Ini juga perlu kalian perhatikan Contohnya kayak tadi coy Itu saya langsung pecat Dia malah ngarah ke minion Soalnya skill 2-nya ini lebih pendek jangkauannya daripada skill 1 coy Skill 1 tuh panjang Skill 2-nya pendek Nah, ini coy Yang kalian itu ngerasa kurang damage martis ini coy Itu karena skill 2-nya itu miss bro Jadi sebisa mungkin skill 2-nya itu masuk semua ya Kalau ngincar-ngincar musuh ini Contohnya, gak bisa, gak bisa Kita clear minion aja coy Kalem, kita main santai aja Habis itu kita potong bisa ini kayaknya bro Kita potong dulu lah ya coy ya Biar enak jelaskannya bro Kalem, santai Oke, kita potong Dan langsung kita clear-kan saja Permisah-permisah Apa yang terjadi Astaga datang kawan-kawannya dong Skill gue klawton semua bro Bro ya ampun Udah lah ini kecet ya teman-teman ya Aduh, gak masalah, gak masalah Jadi biar lebih enak jelaskannya cocok Sengaja gue mati itu coy Biar gampang jelaskannya Nah, jadi intinya gitu bro Asalkan skill 2 kalian itu masuk semua Kayak ke MM atau ke Yang tipis-tipis lah Ke core Bahkan ke factor pun bisa juga coy ya Kalau untuk di early-early itu udah jos banget lah Ke factor itu bisa sekali combo mati coy Asalkan skill-skillnya itu masuk semua Jadi untuk kalian yang ngerasa damage-nya kurang coy Itu kok damage martis gue kurang Itu skill 2-nya gak masuk semua coy Ini contohnya nih Dan cuma kena sungkit doang Tenang Nah, kayak gitu coy Bisa kalian lihat ya teman-teman ya Yang kena itu cuma sungkitan terakhir doang Jadi sebisa mungkin skill 2, skill 1 Itu kena semua coy Kalem-kalem Oh ini sekarat semua coy Triple kill positif ya coy ya Ini bakal saya contohkan Ini flicker kita bentar lagi Ready Flicker cucok Tas meninggal dulu saja Skill 2 Nah, ini kena semua coy Langsung kita cepit Sungkit cucok Meninggal dulu saja Fantastis double kill Didapatkan oleh martis Dengan saat permainan gemilang Dengan wonderful ya teman-teman ya Gak ada obat gitu loh Santai-santai Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman ya Kalau skill-nya itu masuk semua Itu udah pasti mati lah coy Sekelas-kelas Core MM Factor masih bisa juga coy Asal defense-nya itu belum jadi ya Kalau di early game ini Factor tuh terasa empuk lah Kalau skill-nya tuh masuk semua coy Asal jangan tank-tank pun masih bisa coy Kadang coy Cuma tengok-tengok tank-nya juga ya Kalem-kalem Oke, ini sayangnya ulti kita Gak ready boy Tenang-tenang Sabar-sabar Kalem Nah, saya harap bisa dipahami ya Untuk kalian yang ngerasa Kok damage martis gue kurang Kok gue kurang jago main martis Ini coy Pemanfaatan skill-nya coy Jadi pemanfaatan skill-nya itu Harus bisa kalian Terapkan dengan sangat sempurna ya Ini kita jaga dulu lord-nya Dan kalau sebisa mungkin Jangan ngincar tank lah Aduh ini gue gak ada trigger coy Kalau ada trigger itu Gue cocok pantat COD-nya itu Tapi ada juga coy Dalam beberapa momen itu Memang gak harus kena semua Skill-nya ya Santai-santai Oke, super sekali Nah, ini contoh coy Contoh gak harus kena semua Nah, ini cuma kena di congketan doang Indah sekali Ntar Meninggal Sudah saya senangkan Fantastis Wonderful Exclusive Sayangnya ulti kita Miss kena cloud-nya ya coy ya Santai-santai Langsung kita Kilingkan saja dengan skill 2 Indah sekali Triple kill Dapatkan oleh martis Dengan permainan sangat wonderful Exclusive Beautiful Pop chair Iya-iya ya teman-teman ya Gak ada yang bisa Menghentikan martis disini Bung-bung Kalem-kalem Langsung kita Gundulkan turret-nya yang ini coy Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Nah, kalian bisa lihat ya Mungkin dalam momen-momen tertentu coy Itu memang Gak Gak harus wajib kena semua Itu kalau ada backup-nya ya coy Ada yang bantu damage Ada yang bantu damage Kayak kufranya tadi itu Yaudah coy Kelamaan kalian nunggu Sampai apa ya coy Sampai Arah skill 2 kalian itu kena Jadi sebisa mungkin Langsung skill 2 pun Gak masalah coy Asalkan kena yang terakhir-terakhirnya doang Sungkitan terakhirnya doang Itu gak masalah coy Soalnya kalian combo dengan skill 1 Itu bisa bantu basic attack Bisa ini Clodernya ini positif meninggal coy Ini contoh lagi coy Plicker Cepet Skill 2-nya masuk semua Dan congkel Cucuk Meninggal dunia saja Bung-bung Jelas ya teman-teman ya Untuk kalian yang ngerasa Bang damage gue kok Kurang Gue susah main martis Ini coy alasannya coy Itu kalian tuh Ngarahkan skill 2-nya itu Yang sebenernya Jadi problematik User martis ya teman-teman ya Kalem-kalem-kalem Tenang-tenang Kita pantau lagi Ini langsung kita clear aja Miniannya Giling saja Permisah-perti Namun kita gak ada ulti Tapi kita paksa Aduh ke trigger dia bro Ini mati Aduh Kena sampah dong Gak ada ulti sih ya coy ya Ini audetnya entah ngapa coy Kena bantai Tapi dia bilang-bilang easy gitu loh Mungkin agak kekurangan dia ini coy Santai 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 Biar aja lah ya coy Gak usah kita tanggapi Kalem Kita fokus aja ke tutorialnya coy Jadi intinya gitu ya teman-teman ya Sebisa mungkin tuh memang masuk semua Kecuali kalau gak ada Kalau ada apa coy Ada backup yang nambah damage Ya tim kalian nambah damage Itu gak kena semua Gak masalah coy Asal skill 1 kena Skill congketan terakhir Dari skill 2 kena Ya udah Cok mati Ini multi apa Cok multi angin Astaga Kalem 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 Sabar sabar Jadi gitu ya teman-teman ya Saya harap bisa dipahami sih Santai kita coba pantau situasi disini Permisah-permisah Kayaknya ini bakal ngetartel coy Nah mungkin ada dalam ini Oh nice 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 Mungkin ada coy Dalam beberapa kasus itu ya coy Ya bang Itu Gak masuk semua Tapi kok mati Nah tengok goldnya Tengok levelnya Kalau unggul pasti coy Gak perlu masuk semua Skillnya udah Damage kita udah sakit ya coy Kena beberapanya udah pasti mati Santai ini auditnya coy Sok-sok bilang easy Sok-sok bilang easy Langsung cepet Meninggal God like kita yang dapet dong Gue kira gak kita yang dapet Bro Ini clouded 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 Dan ada beberapa ya coy Kayak kasus tuh Bang Gue udah Masuk semua skillnya Tapi kok gak mati bang Itu berarti kalian kalah gold Dan kalah level coy Jadi kalian tengok-tengok Yang kayak gitu coy Pemahaman damage Jadi kayak gitu Kalian tuh harus main lebih hati-hati Tunggu momen Kalau udah kayak gitu ya coy Kalau udah kalah Atau udah tertekan gitu coy Tapi kalau imbang-imbang itu coy Itu Untuk semua damage itu Kalau masuk semua itu udah pasti mati Kecuali coy Di late game Nah martis ini agak lemah di late game ya teman-teman ya Jadi kalau untuk di late game itu Sebisa mungkin Kalian tuh cuma bantu stun Dan cari-cari last hit aja coy Kalau untuk damage Biasanya musuh Biasanya pake item defense itu ya coy Beberapa item defense itu Yang buat kita itu Susah nembus sekali combo coy Walaupun core itu Biasanya buat item defense Apalagi buat immortal Atau item lain sebagainya lah ya teman-teman ya Nah kalau main martis ini Kalian tengok Sebisa mungkin itu coy Kalau Rasa-rasanya Gak Gak bisa Fast end Kalau main solo ini Jarang bisa fast end ya Kalian itu harus Lihat coy Sebisa mungkin Informasi kalian itu ada tim-tim yang Bagus di late game Ini contohnya ada granger ya Ada granger Ada sun Itu hero-hero Joss banget di late game itu coy Nah kalau kita ini Martis ini Menurut saya ya coy Martis ini tuh Hero Mid Sama Early ya Early mid Menjelang late game itu bagus coy Tapi kalau udah late game banget Semua item musuh Jadi udah bisa obrak-abrak Item defense itu Pastilah kita butuh MM coy Butuh MM sama butuh hero-hero Kayak sun ini coy Yang fisikalnya itu memang Joss banget Di late game ya teman-teman ya Saya harap bisa dipahami coy Oke santai Jadi paham lah ya teman-teman Untuk pemahaman damage Intinya itu coy Kalau untuk Di awal-awal Kalem-kalem 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 Santai Sabarlah Sabar ya Ampun masih level 12 aja So-so-an gitu dia coy Minta ditusuk pantatnya ya Teman-teman ya Jadi kalau untuk di early Early-nya itu udah level 4 ya coy Kalau udah early Level 4 Itu sekelas core MM yang tipis-tipis itu coy Sekali combo itu udah pasti mati Kalau kena semua skillnya ya teman-teman ya Lah bang Kan kita bisa manfaatin basic attacknya yang kenceng Gak bisa coy Basic attack martis ini ya Itu cuma Gimana ya Cuma untuk bantu nambah damage gitu Kalau seandainya kita lawan factor ya Lawan factor Aduh salah pecet loh coy Malah kepecet flickernya Gue mau nambah skill 1 ini coy Nah tadi tuh Aduh Udah lah santai-santai Oke ini kita cucuk Super sekali Langsung kita skill 2 Aduh Miss coy coy Santai-santai kita killing Nah ini coy Ini coy Ini contoh ya Basic attack coy Nah gak terasa coy Jadi gue yang mati loh Gak apa-apa untuk contoh Untuk contoh 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 Emosi bang Ya emosilah coy Namanya mati bro Jadi jelas ya teman-teman ya Jadi kalau seandainya skill kalian miss Kalian tuh ngandalkan basic attack kalian yang kenceng doang Gak berasa bro Sumpah Itu tadi contoh udah jelas banget ya teman-teman ya Tapi kalau Skill kalian masuk semua Itu alpha pun bisa kalian bunuh coy Asal skill kalian tuh masuk semua coy Soalnya memang damage-nya ini item-item apa ya coy Item-item yang ngandalan skill Gitu loh Dan Martis pun memang hero yang ngandalin skill Cuma gak tau ya Kalau kita pake item basic attack ya coy Kayak item critical sama DHS Nanti bakal saya test lah ya coy Kalau joss nanti bakal saya share Kalau gak joss ya gak saya share gitu loh Soalnya kan kalau untuk item-item ini ya coy Yang ngandalin apa coy Cooldown reduction Jadinya skill 2 kita tuh enak di Spam sama Ulti kita tuh jadi cepet cooldownnya Sama skill 1 kita Jadi stacknya terus terkumpul Makanya disini saya pake apa ya coy Make Apa namanya Endless battle sama apa coy Sama sayap merah ini juga Termasuk item cooldown Sama satu lagi apa coy Satu lagi apa namanya itu War egg War egg Endless battle Sama item sayap itu coy Itu udah cooldownnya 3 beji coy Jadi udah enak banget ini Skill 2 kita anti cooldown tuh Nah tuh Liat ya skill 1 kita pun Cuma beberapa detik doang gitu ya bro ya Kalau kalian bisa saksikan Jadi enak spam skillnya gitu ya teman-teman ya Apalagi untuk di light game ini coy Kita bisa nyetun apa ya Ngasih efek knockback Ya Kayak setun gitu coy Lebih sering jadinya bisanya coy Jadi lebih berguna banget untuk War gitu Tapi kalau untuk item basic attack Itu cooldown kalian tuh bakal kurang coy Jadi ada yang dikorbankan gitu loh Tapi nanti bakal saya tes lah ya coy Kalau joss Nanti bakal saya share gitu loh Kalian rank aja di kolom komentar coy Santai 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 Ini kita pantau lagi Pergembangannya Permisah-permisah Kalem Tenang Adem Ayem Santai Jadi paham lah ya teman-teman ya Untuk kalian yang ngerasa Bang martis gue kok kurang joss Itu skill 2 nya coy Kalian tuh perlu ngasah ya Skill 2 nya tuh harus Perlu kalian perhitungkan Biar kena Pasti kena semua gitu loh coy Kalau gak kena semua itu udah susah ya Kalau bisa kalian malah mundur Nunggu skill 2 nya cooldown ya Culdown nya siap gitu Sambil nengok momen Kalau ada yang sekarat ya bisa kalian majukan Tapi kalau gak ya gak bisa coy Jadi pantau momen gitu Ini cloud nya ngapain ini Kalem kalem Ini cloud nya udah skill 2 ini coy Oh Tapi ada war di atas Satu Bingung gue coy Mau backup yang mana Gak masalah Gak masalah Kita bagus clear yang mid aja dulu Main tenang Oke Sambil kita pantau situasi Jangan bisa kita gas gak ini coy Oke Langsung kita giling aja coy Kita ada flicker Kita cepet Oke Flicker coy coy Indah sekali pantatnya langsung Double disana ya coy Meninggoy gitu loh Santai-santai Kita cari korban lagi coy Korban tuh sebol selanjutnya ya Teman-teman ya Kalem oke Kita cepet Kita skill Aduh dia ada flicker bro Tengok tuh coy Culdown skill ulti saya coy Itu udah ready lagi coy Kalau pakai item cooldown ya teman-teman ya Enak gitu loh Kalem-kalem-kalem ini kita cepet coy Cepet Skill 2 masuk semua Ada super sekali Cucok Tas meninggal dunia saja Sangat wonderful Sangat beautiful Sangat ekspresionis ya Cucok Aduh Apa itu ekspresionis bro Nggak nyambung gitu ya teman-teman ya Nggak masalah Nggak masalah Nggak tau gue mau ngomong apa lagi Soalnya ya bro ya Jadi gitu ya teman-teman ya Saya harap sih mudah dipahami ya coy ya Kalau yang nggak Nggak lo nggak paham juga coy Kalian tanya aja di kolom komentar bro Apa kendala kalian main martis gitu coy Kalian Kalian sebutkan aja di kolom komentar Kemarin tuh memang ada yang bilang Bang saya kok main martisnya kurang joss ya Saya ngerasa kurang joss ini coy Ini alasannya coy Alasannya tuh ini coy Kalau kalian ngerasa damage-nya kurang joss Kok nggak sejoss abang gitu Ini coy Skill 2 kalian tuh kena Cuma nggak kena semua Ini cepet Langsung kita Aduh kabur dia bro Dasar coy coy Bentang-bentang bawa monyet versi mini Gitu ya teman-teman ya Tapi kita ini ada monyet versi besarnya coy Jadi pantes lah mereka kalah coy Masa monyet kecil diajak war gitu loh Ini coy Monyet bapaan kita bawa coy Sun ya teman-teman ya Sun Sun apa sun bacanya coy Santai ini the positive coy Aduh 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 Santai Santai Oke cucu Alas Kepecat skill 2 bro Bro Nggak masalah Nggak masalah Santai Santai Yang penting apa ya coy Udah dapat semua lah Contohnya ya coy Untuk pemahaman damage Martis ini ya coy Yang kalian ngerasa kurang Coss Maka item saya Tapi ngerasa kurang Coss Itu alasannya bro Dan item saya ini memang Ngandalkan cooldown ya coy Itu memang enak Kita nyepang-nyepang skillnya Ini coy Kalem-kalem kita giling lagi Super Ah udah dn aja loh coy Belum puas gitu ya Gue bantinya bro Tapi nggak masalah ya coy Yang penting itu contohnya Dapat dan bisa dipahami Gitu ya teman-teman ya Kalau kalian nggak paham Kalian tanya aja di kolom komentar coy Intinya itu Kalau skill 2 nya udah miss coy Itu yaudah coy Bagus mundur Kecuali ada backupnya ya teman-teman ya Dan kalau kalian ada masalah juga Dengan hero-hero yang pernah saya review Sebutkan di kolom komentar coy Apa aja hero yang pernah lo review bang Kalian lihat di place list Ada tuh 5 strategi hero coy Kalian lihat aja Atau kalian lihat tutorial hero hellcard Tutorial hero batrik Itu udah saya buat lah Apanya coy Place listnya tuh dengan sangat jose ya coy Jadi kalian sebut aja Apa kendalanya gitu Dan nanti tentunya Bakal saya carikan solusinya Untuk kalian gitu ya teman-teman ya Oke jadi sekian ya Untuk video kali ini Tolong bantuannya di like Comment dan di subscribe ya coy ya Bagi kalian yang belum subscribe Dan dibagikan ke teman-teman kalian ya coy Agar channel kita ini cepat berkembang gitu bro Oke sekian untuk video kali ini Salam Solo player